bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampu rasun halo anak-anak hebat apa kabar semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin ya robbal alamin alhamdulillah senang sekali dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali walauannya dalam sebuah video pembelajaran tapi ibu harap tidak akan menyurutkan semangat kita untuk belajar kali ini ya nah anak-anak yang hebat sebaiknya sebelum kita masuk pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya masih ingat kan doa mau belajarnya yuk berdoa bersama nah anak-anakku yang hebat dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai anggota keluarga ku dan setelah pelajar nanti diharapkan anak-anak hebat nanti mampu mengenal apa itu keluarga inti yang keduanya mampu mengenal bentuk dan nama bangun datar yuk kita mulakan pembelajarannya tetap semangat dan perhatikan baik-baik ya ayo kita baca teks berikut keluarga Udin Udin memiliki ayah Udin memiliki ibu Udin juga memiliki kakak keluarga Udin terdiri dari ayah ibu, kakak, dan Udin keluarga Udin saling menyayangi Hai, namaku Udin ayahku bernama Rahmat ibuku bernama Fatima kakak perempuanku bernama Mutiara perhatikan gambar foto keluarga Udin berikut setelah kalian baca teks tadi tentu kalian sudah mengetahui nama-nama anggota keluarga Udin sekarang ayo kita berlatih melengkapi nama-nama seluruh anggota keluarga Udin nama keluarga Pak Rahmat nama ayah Rahmat nama kakak Mutiara nama ibu Fatima aku menyayangi keluarga ku keluarga ku adalah karunia Tuhan aku bersyukur kepada Tuhan atas karunianya kita bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa bersyukur sesuai sila pertama Pancasila berdoa juga sesuai sila pertama Pancasila anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik ada laki-laki dan ada perempuan lihatlah foto yang dipegang ibu guru isilah sesuai gambar tulis jawabanmu pada kotak banyaknya anggota keluarga perempuan ya betul ada dua banyaknya anggota keluarga laki-laki ya sama ada dua jadi jumlah seluruh anggota keluarga ada empat hebat nah anak-anak yang hebat coba perhatikan sekarang ada gambar apa ya di samping ibu betul ada gambar sebuah bingkai foto sama seperti bingkai foto keluarga Udin tadi ya ada yang tahu tidak bingkai foto tersebut ternyata terdiri dari beberapa bangun datar loh yang bentuk persegi ditunjukkan oleh nomor satu yang segitiga ditunjukkan oleh nomor dua dan yang terakhir bentuk lingkaran itu yang nomor tiga sekarang anak-anak hebat kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita ya seperti pintu pintu itu berbentuk persegi panjang dan jendela jendela itu berbentuk persegi empat lalu ada penggaris penggarisnya berbentuk segitiga dan ada jam dinding jam dindingnya berbentuk lingkaran agar kalian lebih memahami pembelajaran kali ini ibu akan berikan tugas ya silahkan kalian tulis dalam buku tulis kerja kalian di rumah dibantu oleh ayah ibu atau kakak atau orang dewasa yang ada di rumah jangan lupa sebelum kita minta tolong ucapkan tolong dengan kata yang sopan ucapkan terima kasih bila sudah menerima bantuan demikian video pembelajaran kita kali ini sekali lagi tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah ibu akan tetap selalu ingatkan untuk kalian menjaga selalu kebersihan diri juga lingkungan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir tidak kemana-mana dulu kalau tidak terdesak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dadah selamat menikmati